Lomba Hukum Lomba Lomba Hukum Lomba Hukum Lomba Abu Umair anak kecil memelihara burung Lalu burungnya mati Nabi bertanya Nabi bercanda Takriri menunjukkan Nabi ridha Suka dengan perbuatan dia itu Artinya Nabi tidak marah Dengan tetap memberikan keperluan-keperluannya Karena binatang itu juga punya keperluan sama seperti kita Makan, minum dan dia ingin beramai-ramai dan termasuk juga biologisnya Jadi utuhnya sebegitu lalu dipotong pada hanya seolah-olah dia biologis saja Diambil dari hadis tentang seorang perempuan yang memelihara kucing Tidak memberi makan lalu kemudian Nabi mengatakan dia masuk neraka Itulah utuhnya tentang burung tadi Burung ini tidak terlalu banyak yang meributkan Lalu kemudian masalah yang kedua adalah masalah Isra'mi'raj Terbuka pintu rumahku Kemudian Jibril pun turun Kemudian Di belahnya dadaku Kemudian dia ambil jantungku Kata Nabi Kemudian dibasuhnya dengan air zam-zam Kemudian dibawanya lagi Ada mangkok berjana dari emas Memlu'atun bil hikmati wal iman Berisi hikmah dan iman Setelah itu Dikosongkannya dari mangkok tadi Dituangkannya ke jantung Nabi Lalu dirapatkannya kebaik Lalu saudaraku mengambil kesimpulan Kalau dicuci berarti kotor Bahwa kalimat dicuci berarti kotor Itu tidak dari nas Tapi Pemahaman si pembaca dari nas Tidak ada disitu disebutkan Hati Nabi Kotor Lalu dicuci Dan tidak semua yang dicuci itu Mesti kotor Wasalahu bima'i zam-zam Dibasuhnya dengan air zam-zam Tidak serta-merta Bahwa kotor Nabi Muhammad tidak mungkin kotor Bagaimana mungkin hatinya kotor Sedangkan Adam alaihi salam saja Taubatnya diterima Karena Muhammad Adam Gimana kamu taubat Rabbana zolamna ampusana Wa illam tawfirlana Wa tarhamnalanakunanna minal khasirin Allahumma inni as'aluka Bihakki Muhammad Adam berdoa Minta ampun Berkat Muhammad Lalu Allah bertanya Allah bertanya Bukan karena tidak tahu Allah mau beritahu pada makhluknya Dari mana kamu tahu Muhammad Wahai Adam Kata Adam Lama khalaktani biyadai Selam Ketika kau ciptakan Aku dengan tanganmu Fanafakta fihi Firuhi Kau tiupkan Kepadaku ruh Rafa'tu Raksi Kuangkat kepalaku Lalu aku lihat Ada namamu Di tiang aras Bersanding dengan Nama Muhammad Dan aku tidak tahu Muhammad itu siapa Dari mana Tapi aku yakin Pastilah dia makhluk yang luar biasa Karena namanya Bersanding dengan namamu Maka aku sebut namanya Dalam doa aku Bertawassul Kepadamu Kemudian Sebelum dia lahir saja Yahudi Orang Yahudi Ketika perang dengan Bani Ratafan Berdoa Allahumma Inna nas'alu Ilaika Bijahi Muhammad Kami mohon kepada Engkau Ya Allah Berkat Muhammad Menangkan kami Dalam perang Melawan Bani Ratafan Maka itulah yang disebut Wa kanu Min qablu Yastaftihuna Sebelum Muhammad S.A.W. lahir Mereka Sudah memohon Yastaftihun Memohon Menang Menangkanlah kami Ya Allah Melawan Bani Ratafan Bijahi Muhammad S.A.W. Tidak ada Noda dalam diri Oleh sebab itu Maka Tidak bisa Mengambil Satu kesimpulan Dari potongan Nas' Tapi yang benar Adalah Al-Jam'u Bainan Nusus Sebelum ada Dia Dia sudah suci Ketika adanya Suci Setelah adanya pun Dia tetap suci Nabi kita Muhammad S.A.W. Ya Habibika Khairi Al-Qualq S.A.W. 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 S.A.W.